Intro Launcher DTKP, siap, 86 61 Metro AP Jakarta, ini adalah Red News Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dalam hal ini satuan reserse kriminal, Satreskrim, Polres Bengkulu Utara berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian kelapa sawit milik PT Sandabi Indah Lestari, Sil. Kejadian terjadi tanggal 18 Mei lalu di Afdeling 12 dan 13 Kebun 3 Desa Bukit Harapan D4, Kecamatan Pinang Raya. K.Polres Bengkulu Utara AKBP Anton Setio Hartanto melalui KBO Reskrim Polres Bengkulu Utara Ebtu Asnawi mengatakan, pada tanggal 18 Mei lalu, tersangka IS, 43, dan rekanya JU, 41, diduga. Bersama-sama melakukan pencurian buah sawit milik PT Sil di daerah Afdeling 12 dan 13, tepatnya di Kebun 3 di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara kedua pelaku berbagi. Peran IS bertindak sebagai pemanen sementara JU bertindak sebagai pelangsir, pelaku kita amankan pada tanggal 16 Juni kemarin tanpa perlawanan dari tangan tersangka kita amankan BB berupa 350 TBS. Dengan berat 1.841 kg, yang telah diubah menjadi uang sebesar 3 juta rupiah posisi kasus ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Tandas Asnawi demikian, Roni Metro Update TV dari Bengkulu Utara melaporkan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Pengutapan terhadap perkara pencurian dengan pemberatan dan atau secara sah memungut memanen hasil perkebunan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana perkebunan dan atau pencurian. Terima kasih telah menonton!